Pemirsa, apa yang Anda bayangkan jika lintah menempel di tubuh Anda? Nah ini tentunya kebanyakan orang dari Anda pasti merasa jijik ini ya. Namun pemirsa, ini ada... Siapa sangkan ya, ternyata lintah bermanfaat juga untuk terapi menyembuhkan penyakit. Wah, kira-kira penasaran penyakit apa saja bisa disembuhkan dengan seekor lintah. Iya, karena biasanya ketika orang ketemu lintah suka geli ya Pak Ramiya. Udah teriak duluan. Kita lesen informasi berikut ini. Lintah adalah binatang yang sering dihindari dan menggelikan bagi sebagian orang. Apalagi sekumpulan lintah yang berang di dalam toples ini. Hih, merinding. Tapi siapa sangka, hewan tak bertulang belakang jenis Huridomanilensis ini adalah hewan penyembuh penyakit yang ada di tubuh manusia dan mulai sering digunakan untuk terapi kesehatan. Dari hasil riset GB High Scrap, bersumber dari data Food Direct Administration bahwa mulut lintah mengandung senyawa hirudin. Terbukti dapat mengatasi bagi penyakit seperti diabetes, jelajar geta bening, cancer, tumor, hepatitis, migrain, jantung koroner, wasis gangguan reproduksi wanita, dan masih banyak lagi. Liur lintah sebetulnya mengandung 15 senyawa kimia alami yang berguna untuk kesehatan, mas. Yang utama itu zat hirudin yang berfungsi sebagai zat pengencer darah sebetulnya. Selain mengandung apa tadi, salah satunya adalah lintah itu mengandung zat anestesi. Dia ada zat anti-infeksi juga, jadi aman buat orang-orang yang terserang penyakit misalnya diabetes yang lukanya rawan ya, terkena benda tajam, itu tetap aman menggunakan terapi lintah. Teran banyak yang datang ke tempat terapi yang menidin di jalan jasak raya Limau Depok ini. Salah satunya Agus, yang memiliki riwayat pernah terkena sarangan jantung dan pernah menjalani operasi dengan biaya yang tak sedikit. R.Y. Agus mencoba terapi lintah, terapi diberikan cukup ekstrim. Lintah dibiarkan menggigit di bagian lidah. Lidah dianggap penghantar yang baik dan terdekat menuju organ dalam manusia, terutama jantung. Awalnya sih ngeri ya, karena ngerinya tuh ngerinya tuh kayak di film-film gitu, atau di bibir, atau masuk ke dalam gitu. Cuman pas udah ditempel gini, ah biasa aja. Kalau di medis, badan kita, apa, dengan minum obat itu agak enteng juga sama. Cuman efeknya tuh dia agak lemas di badan kita, gak ada tenaga. Walaupun badan kita enteng. Kalau ini, di dada itu juga enteng, tapi kita gak lemas. Terus, setelah itu gak balik lagi ke dokter atau gimana? Ya, sampe sekarang sih gak balik lagi. Belum kesana lagi walaupun udah ditelepon ya. Karena ketemu dokternya aja udah satu setengah, terus obatnya lagi satu setengah lagi. Jadi kalau sekali ketemu dokter itu udah tiga juta, terus. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang terapi lintah. Di sebelah kanan, di leher. Kemudian juga di sebelah kiri. Dan di belakang pundak saya. Itu katanya sih bisa lebih relax lagi nanti setelah terapi lintah ini. Karena menghilangkan pegal-pegal dan juga linu-linu yang ada di badan. Kita lihat aja nanti apakah bener nih bakal lebih relax dan kerja nanti lebih fresh lagi. Dari Jakarta, Hasbi Allah, Zul Gifri, AINews melaporkan. Ya, gimana? Tertarik mencoba pengobatan alternatif dengan lintah? Hmm, sebenarnya ini juga ya, Pram, ya. Karena mengobati berbagai macam penyakit, katanya mungkin bagi yang mengidap penyakit tertentu yang butuh pengobatan seperti ini harus berani sih sebenarnya. Nah, kalau pribadi gimana? Berani atau enggak? Kalau Pram dulu deh. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.